Hati-hati, aksi penipuan pencatut nama pejabat penegak hukum terjadi di Kabupaten Nganjuk. Penipuan menggunakan aplikasi berpesan WhatsApp atau WA. Ulah penipu nyaris memakan korban sejumlah pejabat ASN, seperti kepala OPD, kepala sekolah hingga staff OPD. Mereka menerima pesan WA mengaku kasih Intel Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk Diki Andi Firman Syah. Untungnya, ASN tersebut tidak langsung percaya bahwa pengirim pesan WA itu adalah Diki Andi Firman Syah, mengingat nomornya yang berbeda. Sejumlah ASN ini semakin curiga bahwa itu adalah akun WA penipu, karena mencoba meminta sejumlah uang karena akan kedatangan tamu dari Kejaksaan Agung dan disebutkan jika uang itu akan digunakan untuk membayar fasilitas hotel para tamu dengan iming-iming akan mendapat mitra hukum ke depannya. Kasih Intel Kejari Nganjuk Diki Andi Firman Syah ketika dikonfirmasi memastikan bahwa akun WA tersebut bukan akun miliknya. Jadi malah sengaja pelaku ini orangnya pintar, jadi nomor orang lain dipakai untuk WA. Tapi yang sebelumnya itu kita hubungi itu masuk, ternyata malah atas ramanya salah satu travel di Jakarta. Setelah kita tracking, nomor itu berada di Jawa Barat. Mungkin ada imbuan terkait dengan nantinya ada korban susulan, Pak, terkait dengan akun. Baik, untuk imbuan kepada seluruh masyarakat ke depan yang nanti, seluruhnya, berhati-hati dan waspada agar bila mana mendapat telepon, SMS, WhatsApp, ataupun pesan singkat yang lain. Diki berharap masyarakat selalu waspada, serta berhati-hati terkait penipuan berkedok nomor WA mengatasnamakan dirinya maupun jajaran Kejaksaan Negeri Nganjuk dan jika mendapati ada pesan WhatsApp mengatasnamakan dirinya guna meminta uang, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.